Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Apa kabar ya teman-teman semua Saya doakan selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja Amin Oke kali ini saya ada trouble teman-teman Jadi Excavator Caterpillar 320D Itu problemnya RPM nya tidak mau naik Itu info operator RPM nya Jadi ini saya kerjakan tadi malam Temuannya Itu Betul ternyata RPM nya itu tidak mau naik Dan Setelah kita lakukan pengecekan Di Kontrol dial nya Bentar kita buka dulu Nah di kontrol dial itu Itu ground Nomor kabel nya itu 235 Kabel nya warna hitam Itu tidak ada Ada ground nya tapi tidak kuat teman-teman ya Jadi Kontinuitas terhadap Bodi Dia kan ground body sebenarnya Nah itu di paralel dengan ground nya Si Modul nya Mesin ECM Yang ada di belakang sini Itu di paralel ya Dijadikan satu Nah itu ground nya tidak kuat Gitu Plus ground nya yang kesini Yang ke mesin ECM Itu sama juga Tidak kuat juga Nah Akibatnya RPM itu tidak mau naik Itu Dikarenakan Modul ini Kemungkinan besar itu Tidak ada Power supply Tidak ada Positif nya Kemudian negatif nya Itu tidak Tidak ada Jadi kemungkinan tindakan perbaikannya apa Tindakan perbaikannya adalah Kita menambah Atau kita jumper ya Ground nya ECM Dan ground nya sana Itu kan sebenarnya jadi satu ya Cuma tadi malam karena kita Terbatas waktu Kita langsung ambil ground Body Yang paling dekat Kabel nya itu ini teman teman Ini sudah saya kasih Ground tambahan Ini untuk Pin nomor 2 Ada tidak kelihatan itu Itu kabel nya itu Itu saya selipin Jadi Rapi ya Saya bongkar Ini Solasi awalnya Kemudian Saya jumper di Bagian pangkalnya situ Kemudian Saya solasi ulang Nah sekarang sudah sembuh Sekarang sudah sembuh Dan ada trouble berikutnya Ada trouble kedua ternyata Jadi ketika RPM nya sudah Normal RPM nya sudah naik Mau Mau di Mau di setel Mau di Atur menggunakan Dial itu Kontrol dial itu Ternyata ada trouble berikutnya Trouble berikutnya adalah Engine nya itu terbebani ketika Attachment nya Baik bucket Arm Boom Relief Itu engine nya langsung Mau mati Gitu Nanti saya sertakan video Tadi malam yang Waktu Pengetesannya Jadi engine nya itu Mau mati ketika Bucket atau attachment lain itu Relief Atau artinya Hidrolik kena Beban Nah ini kondisi Di dalam kabin Sebenarnya Bekas pekerjaan Orang lain Bekas pekerjaan Orang lain Disini Kemarin itu Power supply Kabelnya yang Mana ya Nah ini 184 Itu Nah ini Ini kabel ini 184 Ini untuk Supply power Ke H&M Mesin Pin 1 Sama pin Nomor 13 Gitu ya Saya sertakan Yang 13 Gitu Ini Putus fuse nya Saya ganti Dengan 15A Nanti Kalau misalkan Harus ini standarnya 25A Teman teman Nanti kalau ada Fuse nya Kita Pasang sesuai Dengan Ini ada 25A Nanti kita Pasang 25A Sesuai dengan Ini Yang ada di So manual Harusnya 25A Nah kemudian Ground yang Saya maksud Ground ini Jadi ground ini Sebenarnya Di jumper Kesana Kesana Jadi itu Lewat junction Itu banyak Yang pakai Ground ini Salah satunya Adalah Suit ini Nah yang Suit ini Ini One touch Low idle Nah ini Ini pakai Ground yang sama Nomor kabelnya Itu ini Ada nomornya Disini Nomor kabelnya Itu ini Jadi Satu Jadi satu Nah ini Kan FCD Kontrol Dial Groundnya Itu Ini Nomornya Itu 235 Kalau tidak Salah Di malam Itu Lupa Saya Ya 235 Nah 235 235 235 Nah Ground ini Dijadikan Satu juga Sama ground ini Jadi satu Groundnya Ini Groundnya Suit ini Jadi Saya Jumper Disini Langsung Dapat Body Langsung Dapat Body Sekarang Normal Sekarang RPM Normal Kita Tes Nanti Nah Kemarin Itu Ntar Saya Mau ke sana Ke bagian Engine Ketika Trouble RPM Sudah Naik Kemudian Troublenya Engine Terbebani Ketika Salah Menrelief Saya Mencurigai Di Fuel System Karena Kelihatannya Kan Gak Pernah Diganti Fuel Filter Jadi Mencurigai Filter Itu Buntu Setelah Saya Langsung Kan Tidak Menggunakan Primary Masih Sama Masalahnya Nanti Saya Lihatkan Apa Namanya Di Area Engine Ini Sampai Tadi Malam Filter Ini Tidak Kita Pakai Lagi Jadi Dari Manual Primming Dari Pumpa Primming Ini Yang Masuk Kesini Yang Masuk Kesini Langsung Kita Masukkan Kesini Jadi Dia Pakai Satu Filter Karena Saya Mencurigai Engine Saya Mau Apa Ya Saya Mau Pisahkan Apa Betul Engine Yang Bermasalah Atau Di Area Hydraulic Yang Bermasalah Ternyata Engine Kemungkinan Besar Aman Karena Kita Curigai Filter Yang Buntu Ternyata Tidak Ada Perubahan Setelah Kita Pindah Hosenya Tetap Jadi Saya Kecurigaan Lari Ke Area Pompa Atau Hydraulic Sistem Gitu Ternyata Betul Power Yang Masuk Ke Solenoid Si Pompa Untuk Power Shift Solenoid Yang Ada Di Sebelah Kalau Kita Menghadap Pompa Itu Sebelah Kiri Bagian Sebelah Kiri Nah Itu Tidak Power Sama Sekali Ini Ada Videonya Lagi Lagi Nah Ini Bagian Pompanya Hitam Semua Jadi Ada Kebocoran Muffler Hitam Semua Nah Ini Power Supply Yang Kesini Power Supply Untuk Ini Siknal PWM Dari HEM Ini Tidak Ada Sama Sekali Tidak Ada Sama Sekali Terus Jadi Ini Tidak Ada Kemahni Sama Sekali Kemarin Sampai Reposit Relief Tidak Ada Magnet Sama Sekali Normal Dia Harusnya Aktif Untuk Mengurangi Flow Pompah Sudut Pompah Tapi Tidak Mau Nah Karena Ini Diluar Diluar Laporan Awal Karena Laporan Awal RPM Tidak Mau Naik Jadi Kita Fokus Ngerjai RPM Yang Tidak Mau Naik Nah Ini Mau Nggak Mau Kita Manualkan Jadi kita Adjust Masuk Untuk Solonetik Karena Ini Ini Bisa Di Adjust Kita Adjust Masuk Jadi Dia Sebenarnya Tidak Menggunakan Electrical System Lagi Sebenarnya Kita Adjust Masuk Sekarang Problemnya Yang Engine Ngedrop Akibat Hidrolik Toknya Terlalu Tinggi Aman Nanti Kita Bisa Komunikan Sama Yang Punya Mau Distandarkan Semuanya Atau Tidak Karena Memang Electrical System Monitor Panel Sudah Mati Lama Itu Nanti Kita Komunikasikan Sama Yang Punya Seperti Apa Selanjutnya Apakah Mau Dinormalkan Kembali Atau Seperti Apa Nanti Keputusan Sama Yang Punya Jadi Kita Tidak Terlalu Lama Untuk Ngurusin Hal-hal Yang Tidak Ada Di Awal Pembicaraan Jadi Kita Fokus Di RPM Yang Tidak Mau Naik RPM Tidak Mau Naik Masalah Ada Di Ground Sama Power Supply Yang Power B Plus Yang Ke H&M H&M Mesin Yang H&M Mesin Yang Di Belakang Tadi Itu Kemarin Tadi Malam Di Cover Di Last Jadi Kita Agak Susah Akses Kemarin Sempat Digerinda Cover Untuk Kita Bisa Lepas H&M Kita Kesana Lagi Ini Ada Rakor Dipasang Disini Tidak Tau Ini Sudah Masih Di Masih Dipakai Tendain Ada primary Filter Sudah Pecah Sudah Pecah Ini Pengikat Gelas Nah Ini Tadi Malam Jadi Kita Mau Akses Ini Kita Harus Gerindain Ini Dilindungi Maksudnya Dilas Biar Biar Tidak Ada Kesempatan Orang Mengambil Ecm Susah Dia Mengambil Power Supply Ini B Plus Putus Fuse Kemudian Ground Kurang Bagus Ada Ground Kalau kita Ukur Dengan Plus Baterai Ada Sekitar Berapa Tadi Malam Kecil Kecil Gak Sampai 24V Kecil Artinya Ground Kurang Kurang Bagus Akhirnya Kesimpulan Kita Jamper Itu Hanya Satu Ground Satunya Bagus Ground A2 Jadi B Plus 2 Ground 2 Ground Satunya Yang kita Jamper Yang ini Kabel Kita Jamper Dengan Ini Ground Strap Ini Ground Strap Ini Langsung Ke Sasis Sekarang Normal Kita Nanti Lihatkan Video Sesudah Video Sebelumnya Gak ada Yang RPM Ini Yang RPM Tidak Mau Naik Tadi Malam Kalau Mau Diulangi Bisa Kita Lepas Ground Itu Hilang Lagi Itu Teman Teman Tidak Tidak Lepas 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 Tidak selamat menikmati 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 selamat menikmati